Inilah rumah kontrakan media online Saracen di Pekanbaru, Riau. Beralamat di Jalan Kasa, Marpoyan Damai, Pekanbaru, rumah ini digunakan oleh Jasri Adi sebagai kantor media online. Jasri Adi merupakan salah satu tersangka kasus penyedia jasa sindikat penyebar ujaran kebencian dan hoax. Jumat pagi kondisinya sepi. Tak ada tanda-tanda adanya aktivitas tembang huni di dalam rumah tersebut. Spanduk yang menaungi bagian depan rumah pun sudah dicopot. Tak hanya kurang dikenal warga, keberadaannya di rumah kontrakan pun tanpa pengetahuan ketua RT setempat. Ke tempat kami. Rabu 23 Agustus 2017, Direkturat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri merilis tiga orang anggota kelompok Saracen yang diduga merupakan sindikat penyedia jasa konten ujaran kebencian. Ketiganya bernama Jasri Adi, MFT, serta Sri Rahayu Ningsi. Cara kerja sindikat ini terorganisir. Unggahan dapat berupa kata-kata, narasi, hingga mim yang mengarahkan pandangan masyarakat secara negatif ke kelompok masyarakat lainnya. Jasri Adi diduga berperan sebagai ketua yang bertugas merekrut anggota, sementara Sri sebagai koordinator wilayah, dan MFT yang bertugas di bidang media informasi. Sindikat yang aktif sejak November 2015 ini memiliki sekitar 800 ribu akun dan bekerja berdasarkan pesanan pelanggan. Okisulistio melaporkan untuk NET.